Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Anda menyaksikan info terkini bersama saya, Aisy Gunadi. Saudara salah satu SPBU di Kota Sangata mendapat sanksi dari Pertamina lantaran kedapatan menjual BBM dengan jerigen. Sebagai bentuk pembinaan, selama satu bulan Pertamina tidak memberi kuota ke SPBU tersebut. Beginilah suasana stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terletak di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur. SPBU yang biasanya beroperasi hingga malam ini, kini sepi lantaran mendapat sanksi dari Pertamina dengan tidak memberikan kuota ke SPBU itu. Sanksi itu diberikan lantaran SPBU ini kedapatan melayani penjualan BBM bersubsidi jenis Pertalait dengan menggunakan jerigen. Area Manager Communication Relations NCSR, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto Satria, mengatakan pemberian sanksi itu sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada SPBU agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan. Dengan dikenakannya sanksi, maka SPBU selama satu bulan terhitung sejak 1 Juli tidak mendapatkan pasokan BBM dari Pertamina. Adanya sanksi tersebut juga sebagai peringatan kepada pengelola SPBU yang lain agar melayani penjualan BBM sesuai dengan ketentuan. Susanto Satria juga mengimbau kepada masyarakat Kutai Timur untuk sementara waktu dapat membeli BBM di SPBU lain yang terdapat di Sangata. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Samarinda terus berupaya mengantisipasi terjadinya pelanggaran politik menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. Partai politik diimbau memberikan pendidikan politik terhadap kadernya sehingga dalam pelaksanaan pemilu serentak dapat berjalan demokratis sesuai tujuan Undang-Undang Dasar 45 yakni secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Memasuki tahun politik yang akan dilaksanakan serentak pada pemilihan umum 2024 mendatang perlunya mematuhi rambu-rambu atau aturan yang telah dibuat melalui Peraturan Komisi Pemilahan Umum atau PKPU sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara demokratis sesuai dengan kendak Undang-Undang Dasar 1945 yakni langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Bawas Lusamarinda Abdul Muin bahwa sebagai lembaga yang memiliki wenang dalam melakukan penindakan pelanggaran maka perlu adanya antisipasi terjadinya pelanggaran politik seperti politik uang yang tidak boleh dilakukan baik oleh pelaksana, panitia, tim kampanye, maupun setiap orang karena telah diatur dalam PKPU Pasal 523 Ayat 1, 2, dan 3 maka perlu adanya edukasi bagi para kader partai politik sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran politik pada pemilu 2024 mendatang Abdul Muin menambahkan terdapat 4 pelanggaran politik yang harus diketahui diantaranya terkait administrasi yakni dugaan pelanggaran mekanisme prosedural pelanggaran pidana pemilu pelanggaran kode etik yang khususnya diberikan terhadap penyelenggara dan terakhir pelanggaran netralitas ASN Budiman dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Saudara angka stunting di Kabupaten Kutai Timur mencapai 27,5% Untuk itu pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka stunting sesuai target dari pemerintah pusat Usai mendapatkan perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Terkait penurunan angka stunting Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bawah Komando Wakil Bupati Kutai Timur Kasmi Dibulang melakukan rapat koordinasi guna percepatan penurunan angka stunting dengan sejumlah organisasi perangkat daerah dan sejumlah pihak terkait lainnya Dalam kesempatan itu Pemerintah Kutai Timur akan bekerja keras untuk memenuhi target penurunan angka stunting dari 27,5% ke angka 14% pada tahun 2024 mendatang sesuai dengan target pemerintah pusat Kasmi Dibulang mengatakan penurunan angka stunting ini sebagai langkah masa depan dalam upaya mencapai visi Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang Persoalan stunting kini telah menjadi agenda pembangunan nasional hingga saat ini Kutai Timur menjadi salah satu kabupaten tertinggi untuk angka stunting yakni sebesar 27,5% berdasarkan data survei status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022 Kasmi Dibulang menambahkan untuk melaksanakan aksi konkret diperlukan data yang valid kemudian data ini akan menjadi dasar pelaksanaan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS secara akurat untuk mempermudah penanganan stunting maupun pendampingan bagi keluarga beresiko tinggi Gunawan dari Kutai Timur melaporkan Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas selamat pagi dan 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 sel